Setiap orang biasanya punya satu benda yang harus selalu ia bawa di dalam tasnya Gak peduli semisal ia mengganti tasnya berulang kali kan? Ternyata Jisoo Blackpink juga begitu loh Bahkan katanya ada tiga benda yang gak pernah ketinggalan ia bawa di dalam tasnya Apapun itu yang terjadi Kira-kira benda apa aja yang dimaksud? Kalau penasaran, simak terus video ini sampai habis yuk Baru-baru ini, Jisoo Blackpink melakukan wawancara dengan majalah Vogue Korea Di sana, ia membicarakan tentang banyak hal Termasuk barang-barang yang biasanya ada di dalam tasnya Jisoo pun menjelaskan isi tas Dio miliknya Mulai dari gantungan kelinci yang menghiasi tasnya, kamera, parfum, hingga headphone kusut yang dijamin bikin Blink rela tebut banget Saat itu, Jisoo sempat diminta untuk menyebutkan kira-kira apa aja sih benda yang harus selalu ada di dalam tasnya dan gak boleh ketinggalan Hal pertama yang langsung dipilih oleh Jisoo tanpa keraguan sama sekali adalah dompetnya Saat itu, ia nyebutin kalau ia akan selalu membutuhkan dompetnya Untuk saat itu, dompet yang ia gunakan dan tunjukkan dalam video adalah Dio Vogue Voyager Di dalam dompet itu, idol kelahiran tahun 1999 ini menyebutkan kalau dia gak cuma menyimpan kartu kreditnya aja Tapi juga jimat keberuntungan yang gak pernah ketinggalan Yaitu uang 1 dolar pemberian dari ayahnya Katanya, sang ayah waktu memberikan uang itu padanya menyebutkan kalau uang 1 dolar itu akan selalu memberikan keberuntungan padanya Makanya, Jisoo memastikan meskipun ia berganti dompet sekalipun, uang 1 dolar itu gak akan selalu ia pindahkan Benda kedua yang Jisoo selalu bawa kemana-mana adalah lip balm Katanya, dia selalu membawanya kemana-mana dan akan langsung menggunakannya ketika sedang gak menggunakan makeup Dan, sebagai seorang brand ambasador kesayangan Dio, tentu saja lip balm yang digunakan oleh Jisoo adalah lipglow dari Dio Dan terakhir, hal penting yang selalu diberada di dalam tasnya dan gak boleh ketinggalan adalah cermin genggap Dan sekali lagi, tentu aja cermin miliknya itu dari brand Dio Meskipun begitu, rupanya cermin itu sudah jadi milik Jisoo sejak bertahun-tahun lamanya loh Buktinya, logo yang ada di cermin itu sudah pudar dan warnanya udah gak sama seperti ketika pertama kali beli Meski gitu, Jisoo tetap simpen karena cerminnya ringan dan sangat berfungsi Bahkan, katanya member Blackpink lainnya sering banget meminjam cerminnya itu Dan, menurut Jisoo, gak peduli berapa kecil tas yang ia bawa, tiga benda itu akan selalu ia bawa kemana-mana Ingin tahu informasi menarik lainnya seputar Jisoo Blackpink? Klik di kiri atas untuk lanjut Jangan lupa subscribe juga biar bisa tetap update